Halo guys, Assalamualaikum berjumpa lagi di channel Bojok Kuliner pada video kali ini saya akan berbagi ide bisnis yang bahan utamanya adalah telur puyok sebentar ini saya pindah tempatnya ke Marang ide bisnis ini cara bikinnya sangat mudah untungnya melima bisnis barokah untuk keluarga yang ada di rumah jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya guys ada pun bahan yang kedua adalah garam bagaimana cara membuatnya tonton video ini sampai habis ya guys langkah yang pertama adalah telur ini kita rebus, ada pun tipsnya agar tidak pecah ketika direbus guys masukkan telur ketika air masih dingin seperti ini masukkan semua kalau sudah baru kita nyalakan kompornya selanjutnya kita masukkan garamnya guys kita masukkan garam secukupnya ada pun manfaat garam disini yang pertama yang pertama agar telurnya ada rasa asinnya dan yang kedua garam ini sebagai pengawet alami setelah itu kita tutup tunggu sampai mendidih guys lihat guys ada telur yang bergerak-gerak itu ketika mendidih seperti ini guys kita kecilkan apinya tujuannya agar telurnya tidak pecah tidak perlu diaduk ya guys cukup kita main api kalau sudah terlalu mendidih apinya kita kecilkan kemudian kita besarkan lagi apinya sampai benar-benar telur ini matang kalau sudah matang kita siram dengan air dingin ya guys seperti ini yang tujuannya agar cepat dingin ayo siapa yang disini suka makan telur puyuh tinggalkan komen di bawah ya guys selain itu ini juga membersihkan telur dari kotoran-kotoran yang mungkin menempel di kulit telur kalau sudah guys kita tiriskan kita masukkan lagi ke marang sini ya guys kita buang dulu airnya setelah itu telurnya kita pindahkan ke dalam marang ini tunggu telur sampai benar-benar dingin dan kulitnya sudah kering dari airnya guys setelah ini kita bungkus guys kita bungkus perbungkus 3 butir telur caranya seperti ini kita masukkan 3 butir telur kemudian ujungnya yang tengah kita sobek seperti ini kemudian kita tarik kemudian kita ikat guys kita ikatnya dua kali agar tidak lepas agar rapi ujungnya kita potong oke guys saya contohi satu kali lagi ambil plastik kita masukkan telurnya sebanyak 3 butir kemudian ujung yang tengah kita sobek kemudian kita tarik kita ikat dua kali kemudian kita potong agar rapi kalau sudah siap bisa kita titipkan di toko toko sayur rumah makan warung makan kantin-kantin di sekolah atau di perkantoran maupun di tukang sayur dari kita 1250 nanti dijual 1500 atau ya menyesuaikan daerahnya teman-teman oke guys terima kasih ini siap dijual selamat menikmati Terima kasih.